Hai ini dia sayap ayamnya sudah matang masakan al Hongkong yang sangat super simple bumbunya yang dirajang dan digeprek beres sekarang Hongkong lockdown lagi guys jadi mau pulang cuti itu nggak bisa ya bukannya nggak bisa-bisa tapi ya karena ribet ya di Hongkongnya karantina terus di Indonesia Indonesia nya juga karantina juga jadi ya terpaksa mau nggak mau ya harus sabar dulu tetap semangat Hai kerjanya masaknya juga tetap semangat dan sebentar lagi juga mau imlek lagi mau imlek ini ya repotnya bukan main jadi hari-harinya itu sibuk walaupun enggak bisa pulang titik tangannya di ditunda dulu ya semoga aja kita yang di perantauan sehat dan yang di keluarga di Indonesia juga sehat semuanya sedih ya kalau pengen pulang pengen kumpul keluarga itu nggak bisa mau nggak mau harus tetap sabar sabar dan sabar demi cita-cita dan masa depan Hai semua jumpa lagi di channel Dewi Budi di video kali ini saya mau masak lagi ya guys sekarang saya mau masak menu sayap ayam ini sayap ayam yang lincip ya ini kesukaan si anak tampan dan untuk bumbunya sangat simpel sekali ini pakai 12 siung bawang putih digeprek dan 3 biji ini ya cabai merah dan ini ada gula penyedap dan garam cuma ini aja ya pumbunya ini sayap ayamnya udah saya rebus sebentar ya menghilangkan kotorannya aja untuk langkah selanjutnya saya mau masak ya Nah ini airnya udah saya siapkan udah mendidih masukkan geprekan bawang putih dan irisan cabai masukkan bumbu gula garam dan penyedap lalu masukkan sayap ayamnya dan direbus sampai empuk ini kurang lebih 20-25 menit ya pakai api kecil ya kalau udah mendidih baru kecilin apinya seperti ini api paling kecil ya seperti ini api paling kecil dan dimasak selama 20-25 menit nah ini udah 25 menit guys udah mateng ya ini yang penting disini harus jaga kesehatan walaupun kerjaan banyak kesehatan itu harus tetap dijaga masaknya juga tetap semangat masak sayap sayap ayam guys ini kesukaannya anak si tampan sama mau masak ini sayur joysam ya kalau disini ya sayur joysam ini sayurnya manis manis dan enak ya ceritanya saya finish itu bulan 4 tahun 2022 ini ya jadi saya pengen pengen banget pulang cuti lebaran bareng keluarga anak suami ya di rumah tapi karena keadaannya situasinya situasi yang tidak mendukung jadi terpaksa harus sabar disini walaupun tidak bisa pulang cuti tetap semangat kerjanya dan berhati-hati kalau keluar karena sekarang di Hongkong setiap harinya sekarang udah ada yang kena ya yang kena virus ya jadi buat temen-temen kalau keluar itu usahakan jangan sampai lepas maskernya untuk kesehatan dan keselamatan lebih baik kita liburnya di ini aja ya di rumah jangan di tempat-tempat yang rame kalau saya sih disini ya majikan oke ya kalau libur libur boleh nggak libur juga boleh malah mereka senang kalau saya nggak libur ya libur juga ngapain paling ya gitu-gitu aja jalan-jalan juga udah mau tiap harinya juga keluar ke pasar ya sama aja jalan-jalan tapi kan kalau ini karena ada virus ini ya diharap untuk sabar dulu mendetung di rumah ya 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 ya